Saat ini Bapak-Ibu berada di panel kelima yang bertema No One Left Behind, pendidikan HAM, SDGs, dan pembangunan yang berkeadilan. Pada siang hari ini adalah Mbak Nur Afifah Fauzia. Terkait judul No One Left Behind, kemudian juga SDGs, sesungguhnya ada pertanyaan bahwa apakah pendidikan HAM ini ada dalam unsur SDGs? Mungkin tadi pagi ketika kuliah umum dari Ibu Felisa itu ada poin yang disebutkan, yaitu ada target 4.7 dalam SDGs yang berbicara banyak atau menegaskan atau melegalkan bahwa pendidikan hak asasi manusia dan SDGs itu tentu sangat beriringan dan saling mendukung. Dan target dari 4.7 ini menurut makalah yang dituliskan oleh Mbak Nur Afifah Fauzia ini bisa menjadi peluang untuk memformalkan pendidikan HAM kepada pendidikan nasional. Kita akan mengetahuinya lewat pemaperan Mbak Nur Afifah Fauzia. Silahkan layar menjadi milik Mbak Afifah. Iya. Makasih, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Viva dari, saya pustakawan dari Komnas HAM. Dan juga kebetulan pada saat ini juga menjadi anggota tim SDGs dari Komnas HAM. Jadi bisa dibilang ini dari pengalaman kerja di tim itu juga jadi tahu sedikit tentang target-target yang ada di SDGs. Kita tahu SDGs itu sejak ditanda tangan 2015 itu ada 17 tujuan, terus ada 169 target, dan ada 244 indikator. Kita sepakat yang SDGs ini merupakan kesepakatan global yang menunjukkan bahwa pembangunan itu selaras dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dan komitmen ini tergambar dari tagline-nya yaitu no one left behind atau kadang ada yang menyebutnya left no one behind. Dari yang target dan indikator yang ada, tadi indikator 244 indikator itu, data dari indikator itu terkait langsung dengan hak asasi manusia. Kemudian 11 itu yang ada warna hijau, terus yang 11 persennya ini tidak terkait langsung dengan HAM. Terus ada 38 persennya ini informasi kontekstual, tidak ada rujukan langsung pada HAM. Dan 1 persen ini ditentukan setelah ada tambahan metadatanya. Jadi bisa dibilang hampir 50 persen ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Sedangkan untuk target tujuan 4 itu, semuanya ternyata indikator ini secara langsung itu terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian untuk pendidikan HAM ini tercantum dalam target 4.7, di mana di sini disebutkan terterat soal pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan. Dan di sini disebutkan pendidikan hak asasi manusia tercantum dalam target global. Sedangkan kalau di indikator globalnya, pengaruh setamaan pada semua jenjang pendidikan melalui pendidikan parnegaraan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk setaraan gender dan hak asasi manusia dalam kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, pendidikan guru, dan pendidikan siswa. Jadi di sini, di SDGs ini pendidikan HAM itu disebutkan secara khusus, ada di 4.7. Dan niat saya sih waktu itu nyirim makalah ini juga mungkin sekedar mengingatkan saja untuk para pendidikan bahwa kita ada target 4.7 yang disebutkan langsung di dalam SDGs. Kalau pendidikan HAM dalam target 4.7, indikator global, tapi sampai saya menulis dari hasil pencarian saya untuk makalah ini, untuk indikator nasional sampai dengan ini tidak ditemukan, maksudnya belum ada yang menyusun untuk indikator nasional terhadap target 4.7. Sedangkan untuk pendidikan HAM, di dalam 4.7, dia punya indikator tematik sendiri di 4.7.3. Di sini indikatornya sejauh mana kerangka World Program on Human Rights Education atau program dunia tentang pendidikan HAM diimplementasikan secara nasional. Terus penjelasan dari indikator ini adalah adanya konsultasi para pihak dalam penyusunan fokus tematik WPHRE ini. Dan untuk pengukurannya dari indikator tematik ini adalah evaluasi atas laporan penerapan WPHRE yang disampaikan oleh negara-negara ke OHCHR. Kalau saya lihat-lihat pendidikan HAM bukannya nggak ada juga sih di pendidikan formal. Dari penulisuran yang saya sudah lakukan, saya mengambil dua. Jadi kalau pendidikan karakter sih cukup banyak ya di Indonesia. Ada ini salah satunya penguatan pendidikan karakter. Terus ada lagi kita pernah dengar Green School. Terus ada lagi mungkin waktu itu kantin jujur. Mungkin itu salah satu. Dan di konferensi-konferensi sebelumnya juga dan beberapa rekan lain juga memaparkan praktik-praktik baik tentang pendidikan HAM di lingkungan formal. Yang saya mengambil contoh dua yaitu penguatan pendidikan karakter yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Dan sudah ada peraturan presidennya. Dan di sini bisa dibilang pendidikan formal tidak hanya mengejar intelektual saja, tapi juga secara karakter bagaimana para warga sekolah itu dibangun. Dan ini kalau dari Komnas HAM sendiri mungkin waktu pembukaan kemarin Ibu Ketua Komnas HAM juga sempat mention soal sekolah Ramaham. Dua program ini bisa dibilang selaras. Jadi bagaimana pendidikan itu tidak cuma saat menerima pelajaran, tapi juga bagaimana sekolah dikondisikan untuk pemenuhan HAM bagi warganya. Kalau dari dua ini, di penguatan pendidikan karakter memang SDGs sudah menjadi dimensian, sudah menjadi salah satu perangka pikirnya. Tapi untuk sekolah Ramaham, setelah saya baca-baca dari dokumen-dokumennya, seperti kertas posisi, manual pelatihan, atau panduan penilaiannya, SDGs belum disebutkan di situ. Jadi semoga kalau ada anggota tim SRH mungkin bisa jadi masukan. Terus untuk peluang dan tantangan untuk SDGs itu pelaksanannya di Indonesia cukup aktif. Mulai dari Presiden yang sudah mengeluarkan dua kali peraturan Presiden terkait SDGs yang sebelumnya tahun 2017, terus kemarin tahun lalu diperbaiki, 2022 diperbaiki lagi di dalamnya yaitu dengan implementasi dari pelaksanaan SDGs itu terus ada juga pelakoran VNR yang rutin tiap dua tahun sekali Indonesia cukup aktif melaksanakan itu. Belum lagi untuk tingkat daerah, ada perda-perda baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten yang sudah dibuat. Belum lagi soal SDGs center yang ada di setiap universitas dan juga segnas SDGs yang berada di bawah Bapenas yang cukup aktif dan inosifatif, mendorong berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam pencapaian SDGs ini. Ini dengan inovasi terakhir sih mereka, kalau saya perhatikan mereka membuat SDGs award yang diselenggarakan tiap tahunnya. Dari peluang dan tantangan ini terkait indikator 4.7, saya untuk Komnas HAM sebagai NHRI pernah menyusun ini untuk indikator nasionalnya ada di website-nya Komnas HAM yang soal SDGs. Di situ tercantum pertama adalah tersedianya kurikulum pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif di sekolah dasar dan menengah. Dan kedua, presentasi pelajar usia 15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah yang memiliki pengatuan HAM dengan taraf tertentu. Namun sampai saya menulis ini belum, indikator usulan Komnas HAM ini belum pernah ada yang melakukan, maksudnya belum pernah digunakan untuk misalnya mengukur suatu program atau apa, jadi belum terlihat ini ada kekurangannya atau memang sudah tepat. Sedangkan untuk monitoring, karena Dennis Institute for Human Rights sebagai koordinator DS SDGs di Ganri, Mereka telah membuat suatu alat monitoring terhadap target 4.7 ini. Jadi mungkin saya ini kesannya memang rekomendasi kepada lembaga saya, cuman sebenarnya kalau memang ada institusnya atau lembaga yang lain dirasa bisa mengisi kekosongan ini, ya itu lebih baik. Yang pertama, dari DIHRI itu mereka setelah mengeluarkan alat monitoring, jadi menurut saya sebagai Komnas HAM, sebagai NHRI bisa mengadaptasi monitoring tersebut dan melakukan monitoring terhadap target 4.7, terutama untuk pendidikan HAM ini. Terus selain dari melakukan monitoring ini, selain mengisi kekosongan target 4.7 yang di VNR yang sudah dilaporkan pemerintah Indonesia tiga kali itu, target ini belum pernah tercantum dalam laporan tersebut. Selain itu juga bisa menjadi laporan dalam implementasi World Program Human Rights Education, di mana Indonesia kalau saya lihat di database-nya belum pernah melaporkan baik dari pemerintahnya maupun dari NHRI-nya. Sekian dari paparan saya, nanti kurang lebihnya kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viva. Baik, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Viva pada pemaparan yang pertama, karena seperti tersambung dengan kuliah umum di pagi hari tadi. Di pagi hari Ibu Felisa pada kuliah umum menyampaikan bahwa ada empat fase dalam program dunia untuk pendidikan HAM. Fase yang pertama adalah yang berfokus pada anak-pendidikan anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah, itu mulai dari 2005 sampai 2009, dan sepertinya itu yang diusulkan oleh Komnas HAM untuk dijadikan indikator dalam pelaporan 4.7.3 itu ya, Mbak Viva ya, untuk di fase yang pertama. Kemudian sesungguhnya masih ada tiga fase lainnya. Fase yang kedua adalah yang berfokus kepada anak pendidikan lebih tinggi, kemudian guru, kemudian pegawai negeri, penagak hukum, lalu juga anggota militer, lalu fase yang ketiga itu menyasar kepada pekerja-pekerja media dan jurnalis, dan fase yang terakhir, 2020 saat ini kita berada di fase yang keempat, sampai dengan 2024 ini fokus sasarannya adalah di anak-anak muda, yang nanti Bapak Ibu ada di panel 6, kita akan berbincang tentang bagaimana sesungguhnya pendidikan HAM ini ada oleh untuk anak-anak muda sesuai dengan di fase ini. Terima kasih banyak Mbak Viva.